Oke, halo semuanya. Di part yang lalu kita sudah mengintegrasikan proyek kita ke Firebase ya, ke Firebase Database, Firebase lainnya. Nah, kita selanjutnya bakalan membuat register form ya, dan juga kita bakalan membuat logic daripada register nanti gitu, supaya data kita akan tersimpan di database gitu, dan akun kita bakalan tersimpan gitu ya. Untuk caranya kita bakalan ke Firebase ya, kita buka proyek kita di Firebase-nya, terus kita klik build ini, terus kita menggunakan autentikasi ya, ini autentikasinya, kita ke autentikasi, ini kita get start aja. Nah, ini ada banyak pilihan ya, kita bakalan gunain yang email atau password aja ya. Ini kita di-enable aja, terus kita set, nah gitu. Terus, ini untuk penamping user-nya nanti, sama kita bakalan memakai ini ya, firestore database ya, untuk menyimpan data-data penggunanya ya, di register nanti. Kita create database, kita start in production aja ya, production aja ya, biar enak. Nah, kita pakai multi region yang ini aja, Asia South East 2, Jakarta aja ini. Kita enable aja. Kita tunggu, kalau udah selesai. Kita refresh dulu ya, kita refresh dulu, kayaknya sih udah. Eh, belum. Kita ke ini, Asia South East 2. Tentang gue aja. Ini udah selesai ya, kita klik rules-nya. Ada yang perlu kita ubah di rules-nya, kalau ini dari default ke sini. Nah, ini if true. Nah, supaya bisa dibaca dan tulis. Kita publish aja. Nah, ini kalau ini udah selesai ya, publish-nya. Langkah selanjutnya, kita ke firebase-nya. Abis itu kita ke menu tools. Kita klik firebase. Nah, di sini kita klik, ada dua yang perlu kita enable-nya. Di sini. Yang pertama itu autentikasi. Ini autentikasinya kita pakai custom ya. Sebenarnya sama aja semuanya. Ini kita add dulu. Nah, ini ya. Kita accept aja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini loading-nya. Nah, kalau misalkan udah berhasil, dia bakalan jadi berubah, jadi centang. Dependasi udah berhasil di setup. Selanjutnya kita pakai cloud firestore. Ini kita klik aja. Sama kayak tadi. Kita accept change. Kita tunggu ya loading-nya. Nah, ini juga udah selesai. Oke, berarti integrasi kita udah berhasil. Kita udah enable juga ininya. Untuk autentikasi sama firestore-nya. Nah, langkah selanjutnya kita buat. Kita ke ini dulu ya. Kita ke file activity. Kita klik kanan. Kita new. New ini ya. New apa namanya? Activity aja. Kita buat empty activity. Namanya register ya. Register activity. Nah, begini. Oke. Nah, kita tunggu sampai selesai. Seperti biasa, kita buat ini dulu. View binding-nya dulu ya. Private. Let in far. Binding. Activity. Register binding. Nah, bawahnya binding. Binding sama dengan activity register binding. Inflat dalam kurung layout inflater. Baru ini set content view-nya kita hapus. Kita ganti binding.put. Penggunaan binding ini supaya view kita bakal ini. Supaya lebih safe lah. Lebih safe lagi gitu. Penjelasannya bisa teman-teman cari di Google tentang view binding. Nah, disini kita udah ngebuat ini. Kita ke click root-nya. Ke activity register ya. Kita sekarang, kita bakalan membuat ini. Login dan... Eh, kita register ya tadi ya. Halaman registrasi. Berarti kita butuh. Kita buat ini dulu ya. Ini support action bar. Kita buat ini ya judulnya dulu. Action bar yang kita kasih judul namanya ini. Halaman registrasi gitu ya. Support action bar.titel ya. Sama dengan... Halaman registrasi. Nah. Lalu itu support. Biar bisa di klik. Ini ada icon click back gitu ya. Jadi kita buat gini. Kita set display. Home as up enable true. Biar ada icon ini. Kayak kembali gitu ya. Kembali atau anak panah ke arah kiri ya. Habis itu disini kita buat suatu method namanya. Support navigation up. Navigate up. Baru kita buat methodnya dalamnya adalah on backplace. Nah. Biar bisa di klik tombol ini ya iconnya. Habis itu kita kesini lagi. Kita bikin ini dulu ya. Kayak judulnya gitu ya. Jadi kan udah halaman register ya. Kita buat formnya sekarang ya. Formnya ada dua. Eh, ada tiga sih ya. Ada email, ada nama, sama password ya. Yang pertama email dulu. Kita disini pake text input layout. Sama, nah ini kita buat match parent aja. Kita buat web context. Jadi height weightnya itu kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita pake style-nya. Outline box ya. Outline. Ada outline. Outline. Nah, ini outline box ya. Abis itu kita dalamnya itu text input edit text. Ini sama aja match parent web context. ID-nya. ID-nya itu email. T. Yang pertama ya. Input type-nya. Email. Terus kayak disini ada hint-nya. Hint itu kayak ini. Karena placeholder lah kalau teman-teman tau. Namanya itu ini aja. Email. Nah. Terkurung. Ini kita kasih padding ya enak ya. Padding-nya 16 ya. Sudah. Oke. Ini kita biarin half-core dulu aja. Ini kita kasih ininya. Kita ke kanan. Atas. Constrain-nya ya. Constrain-nya ini sesuai dengan ininya. Nah ini. Saya pake yang kiri atas sama kanan aja. Nah. Setelah itu saya kopas aja semuanya. Kan udah tiga ya kita buat tiga ya. Nah. Tuh. Yang kedua kita kasih namanya. Name.et. Sama satunya itu ada password.et. Ini password.et ya. Nah gitu. Untuk yang kedua ini. Mana yang kedua ini? Ini yang kedua ya. Nah yang kedua ini. Untuk topnya ini kita ke ini. Email.et. Nah. Karena di atasnya ya. Constrain topnya. Kamu salah kayaknya. Ada yang salah ya. Ini. Yang kedua ini. Email.et. Eh bukan email. Ini email ya. Ini kita hapus aja. Ini parent dulu. Nah. Gitu. Kita kebawain dulu. Ini juga sama aja. Kita kebawain dulu. Yang kedua ini. Bisa name ya. Atau name ya. Oke. Yang kedua ya. Kita ganti hinnya namanya. Nama lengkap. Bisa. Ini bisa kita geser dikit lagi. Bisa geser dikit lagi. Ini yang lama lengkap ya. Kita kasih top dulu lah. Nah topnya misalnya 30 dulu lah. Biar bisa kebawah dulu ya. Nah. Gitu. 16 deh ya topnya. Nah. Nah gitu ya. Salah boom. Yang ini. Kita kebawain juga. Ini di atas. Di bawah. Jadi. Saling terhubung. Gitu ya. Topnya 16 juga. Selanjutnya. Email. Email nama sama password ini. Nah. Untuk email. Inputannya email. Nama lengkap ini. Input type nya. Person name. Password ini. Password. Password. Text password. Kita buat juga disini ada. Log. Google. Ada password. 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 Togle enable. True. Nah gitu. Input type nya. Text password. Ya udah ya. Terus buat satu lagi. Namanya button. Kita buat match parent. Sama word font text. ID nya. Namanya. Register button. Sini ada text nya. Text nya itu adalah. Registrasi. Sekarang. Ini posisinya di. Di bawahnya password. Kanan ke kanan. Kekir diri. Kanan ke kanan. Bawah ke bawah. Ini enggak. Bawahnya enggak. Kanan ke kanan. Atau enggak sekali. Enggak apa kalahnya. Top nya. Kasih 30 kali. Yang bisa. Ini udah ya. Kita ke. Register. Activity. Kita buat suatu metode. Kita buat ini dulu ya. Kliknya dulu ya. Kalau misalkan. Registrasi button. Diklik. Ini bakal ngapain sih. Nah ini kita buat logic. Jadi. Pakai binding. Kita pakai binding. Terus. BTN. Register. Dot. On. Click. Listener ya. Nah. Di bawahnya kita buat suatu metode. Namanya. Cek. Alva. Atau enggak gini aja. Form. Validation. Nah. Ini nanti kita ngevalidasi dulu. Formnya udah. Udah. Sesuai apa belum gitu. Oh. F-nya kecil. Metode. Nah. Disini bakal kita cek nih. Kita buat. Ini dulu. Kita buat variable. Untuk nampung semua. Semua ini ya. Semua inputan pengguna dari email. Nama lengkap. Sama password. Kita nampung dalam suatu variable. Misalkan. Variable-variable itu sendiri maksudnya. Ini file name misalnya. Sama dengan. Binding. Et. Dot. Text. Dot. ToString. Tring. File. Email. Sama dengan. Binding. Dot. Email. Et. Dot. Dot. ToString. Dot. Tring. Val. Password. Sebenernya. By. Mending. Dot. Password. Et. Dot. ToString. Dot. Tring. Udah ditampung. Kita bakalan cek satu-satu-satu. Misalkan. Kita cek dulu ya. Apakah name ini. Is empty. Apakah name ini kosong gitu kan. Atau. Apakah name ini kosong aja gitu misalkan ya. Kalau misalkan kosong. Kita buat errornya gitu. Error conditionnya gitu. Jadi. Gini. Binding. Binding. Dot. Detain. Dot. Dot. Ini error ya. Error. Sama dengan. Ini errornya pesannya. Enam. Tidak. Boleh. Kosong. Gitu misalkan. Terus. Ini kedua. LC. Email. Dot. Kalau email ini ada imnya sendiri sih. Ada kayak kriterianya sendiri sih. Kita buat aja fungsinya gini ya. Dot. Tidak. Email. Jika email itu maksudnya jika emailnya. Gak bener gitu ya. Formatnya. Atau emailnya kosong. Dia bakalan ngapain gitu ya. Sini validat email. Kita buat planning sama di email. Dot. Error. Pesan errornya ngapain. Jadi. Mohon. Masukkan. Email. Dengan. Benar. Pesannya. Terus. Else. Skip lagi nih. Sama aja. Tapi password juga ya. Eh kalau password gak usah. Jadi. Kalau password ini. Password. Is. Empty. Atau. Password. Sebenernya. Sebenernya password ini. Dot. Lengthnya. Just length. Kurang dari 6. Sama dengan lah ya. Kurang dari sama dengan 6. Dia bakalan ngeluarin error. Jadi minimal ada 6 karakter gitu ya. Binding. Eee. Password. Dot. Error. Sama dengan. Pass. Eh kata sandi. Kata sandi. Minimal. 6 karakter ya. Nah kita buat ini ya. Valuate emailnya. Maka. Ini. Maka apa. Tic match sendiri. Di bawahnya aja. Kita buat. Kayaknya saya udah pernah deh. Di tab saya udah ada. Tauan itu cari di stack overflow ya. Email. Validation code. Nah disini. Cari di stack overflow aja nih. Banyak kok. Ini kalau kata dia. Ini saya lebih setuju yang ini sih. Nah ini. Code linknya. Ini to focus aja. String dot validate email sesuaiin teman-teman. Validate email. Nah. Nah gini ya. Text utilnya kita import dulu. Patternnya juga kita import juga. private. Tidak. Nah kita buat private ya. Oke. Tiap-tiap ini kita buat return ya. Biar nggak lanjut ke bawahnya. Kalau udah error nggak lanjut ke bawah. Nah. Kalau misalkan udah berhasil. Kita bakal masuk ke ini. Disini sebelumnya kita buat suatu objek dulu ya. Kita buat. Ini lagi package baru. Namanya. Namanya apa ya. Namanya. Ini ajalah ya. Proses gitu ya. Atau logik. Atau apa sih. Memangnya lupa sih. Repo gitu ya. Repo gitu ya. Kita buat sini. Kita buat. Kotlin class filenya. Yang objek kita pilihnya. Nah disini namanya. Adalah register. Nah gitu. Objek register. Dalemnya. Kita buatin dulu ya. Private. File. Firebase. 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 Sama dengan. Out. Get. Instance. Ini ya. Ini ya. Terus. Yang kedua itu. Itu kita buat. Fun. Register. Dalam kurung. Parameternya ada dua nih. Email sama password ya. Sama satu lagi. Activity-nya gitu. Supaya bisa. Kita ngeluarin pas. Nah disini ada. Email. Tipenya string. Password. Tipenya juga string. Sama satu lagi. Context. Tipenya itu adalah register. Ini makai activity ya. Register activity. Nah dalam sini nanti kita buat baru. Logic untuk ini. Biar bisa. Register gitu ya. Registrasi. Caranya gimana? Caranya kita dipakai. Create player-based-out. Segen in. With email and password. Atau create. Bukan ini. Bukan sini. Tapi create ya. Create user with email and password. Masukin aja. Email sama password. Nah dari parameter di atas tadi. Kalau udah. Kita ini. Dot. Pattern complete listener. Nah gitu ya. Kalau kotlin enak ya. Jadi if-nya itu jika. If-nya. If itu maksudnya yang sekarang ya. Proses sekarang ya. Atau task-nya gitu ya. If successful. Ngapain dia. Tapi kalau gak sukses. Bakalan ngapain gitu. Terus ini bakal muncul gitu. Kalau misalkan. Kalau misalkan sukses. Dia bakalan misalkan. Kayak ini. Nampilin sukses gitu. Sukses ya. Atau gak karena kita mau nginpen datanya. Kalau mau nginpen data pengguna. Kita buat method lagi. Untuk nginpen data pengguna. Misalkan. Save. User. Data. Data. Nah ini kan perlu kita simpen database. Di file store ya. Nah ini kita save. Kalau yang ini. Kalau gak berhasil. Langsung aja. Kita buat. Toss. Make text. Pakai context. Dari parameter. Habis itu isinya. Register. Gagal. Misalkan. Gagal. Kenapa pesannya itu. Karena. It. Exception. Datanya. Message. Ini bakal gak jelasin. Sama lagi. Sama lagi. Koma. Toss. Dot. Dot. Show. Nah gitu. Nah disitunya. Untuk. Bikin. Untuk nginpen datanya. Pakai ini. Apa ya. Lupa sih. Kotlin. Firestore ya. Set data. Add data to. Cloudfirestore. Nah disini. Dari kita. Nah kita pakai set. Ya disini. Kita nanti nge-setnya ini. Pakai UID nya dari ini. Dari. Kan autentikasi itu punya UID sendiri ya. Nah. Jadi nanti UID dari autentikasi ini. Ini bakal kita pakai. Ini kan dari. Nah disitu nanti kita pakai UID nya. Jadi kita caranya gini. Ini dikasih tau ya. Falsity. Sama dengan ini. Dimasukin dulu. Kita buat kayak SMAP nya gitu ya. Berarti kita ke. Apikity. Habis itu. Kita. Kita masukin ini. Ke. Register tadi ya. Object register. 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 Nah ini register nya ini. Metode yang kita buat disini. Register. Dalam kurung ini ada 2. Eh 3 parameter. Yang pertama itu email. Ya ada 4 sebenarnya. Ada email. Password. Harusnya satu lagi itu name. Name sama this. Context itu pakai this. Kita tambah satu lagi ya. Name ya. Ini. Nah ini udah pas nih. Tuh. Sudah gak ada email error lagi. Disini ya. Nah email password nya. Terus. Set user data nya kita butuhin. Email. Kita kirim email. Kita kirim juga name. Sama. Sama. Context ya. Nah. Ini kita add aja otomatis. Dia bakal nama. Nah disini. Habis itu. Kita. Kita buat. File user dulu. Untuk. Hashmate nya ya. User. Untuk nampung data user. Hashmate of. Nah disini ya. Kita ketik dua. Yang pertama itu. Karena kita menyimpan. Dan memakai. Firebase Firestore. Jadi Firebase Firestore itu tipenya adalah. Database yang no SQL gitu ya. Atau lebih ke collection gitu ya. Collection nya. Yang mempunyai parent and child gitu. Atau gak gini. Jadi. Data-data dalam Firestore itu. Atau dalam dokumennya itu. Terdiri dari key dan value gitu ya. Key itu adalah. Ya ini. Yang akan. Yang mudah dikenali oleh developer gitu ya. Untuk kayak. Misalkan nama gitu ya. Index nya lah. Misalkan nama. Namanya siapa. Nah value itu isinya. Kalau key itu. Ini ya. Key itu istilahnya itu. Identifier nya. Sedangkan value itu isinya. Nah gitu. Jadi disini kita buat. Key nya itu adalah nama. To. Value nya itu ya ini. Name gitu. Name. Nah gitu. Koma. Atau gak gitu. Yang pertama itu email ya. Key nya itu email. E-mail. Atau. E-mail. Ini value nya. Terus nama. Satu lagi sama. E-mail nama. Udah ya itu aja. E-mail nama. Oh. Udah ya itu aja ya. Ganti. Dua doang cuman ya. Nah abis itu. Apa lagi nih. Nah katanya. Db.collection ya. Kita pakai kotlin sih sebenarnya. Firmware. fire-firestore.getInstant.collection Collection ini apa? Collection itu ya user namanya Jadi nanti ada kayak collection Nah disini ya, disini nanti kita ke data dulu Nah disini ada collection namanya user Collection itu isinya kayak folder gitu Untuk nampung data-data untuk khusus user gitu Karena kan kita bakalan banyak, ada beberapa collection gitu ya Kayak misalkan node gitu ya, atau pencatatan gitu Jadi dipisahkan gitu collection Nah, habis itu katanya ngatain lagi Collection.document ya Ini biar enak kita enter-enter aja Collection Collection user.document Nah, dokumen ini dari firebase Ini tadi, firebase-out Firebase-out.uid Current user, di Current user.uid Nah, gini Ini tanda tanya Oke, gak bisa ya It.uid It.uid Set 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 Setnya itu user Nah, gitu Ini saya kasih komentar Untuk Event data pengguna Ke Firebase Firestore Ini ya Jika dia ini Berhasil Add on Complete listener Atau iyalah Jika dia sukses Add on Complete Set Update apa Sukses ya Adon sukses Adon sukses Adon sukses listener ini ya, kita bakal nampilkan pause, kita opas aja sini. Registrasi berhasil, ini kita hapus, sedangkan satu lagi, addonfailuredisturner.addonfailuredisturner. e, error, di bawahnya apa tadi, log, atau pause aja lah kalau kita pause juga. ini nggak pakai error nggak apa-apa sih, kita pakai it aja gitu. di Kotlin mah enak, registrasi berhasil. hit.exception misalnya, hit.message dulu ya, nah gitu. hit.message hit.printstacktrace aja. atau error lah tablin. nah gini, hit.printstacktrace. ini, ini kalau berhasil, ini kalau gagal. tinggal kita cek lagi registernya. ini ya, kita selesimpan. nah kalau misalkan berhasil, dia kemana nih? tujuannya gitu kan, tapi punya tujuan dong. nggak mungkin nggak punya tujuan gitu kan. kita butuh satu ini. variabel. variabel bisa diubah di mutable atau mutable di lupas ya. file result sama dengan false. file result file result atau create 56 file center fileres ada tugas file 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 nah ini kalau gagal ini otomatis follow ini result false ini kalau berhasil nilainya true ini kalau gagal resultnya false nah jadi tiap ini ada nilai biar enak kalau udah kita buat ini kita cek kondisinya dia berhasil atau enggak sih kalau berhasil jadi jika register dot result sama dengan true nah jadi ketika true langsung aja kita ke ini ke beranda ya start activity dalam kurung harusnya jangan ini dong harusnya jangan ke beranda tapi ke login dulu enggak sih iyalah atau enggak langsung ke beranda juga enggak masalah sih ya terus kita ptp dalam kurung intent dalam kurung lagi this koma koma beranda berklas ke jatuh intentnya kita import dulu jangan lupa dua orangnya kasih finish ini yang untuk registernya mau kita coba dulu enggak coba dulu ya kali ya coba dulu kita cek buildnya ada yang error atau enggak ini udah berapa menit 30 menit juga panik banget oh tadi ada yang ada yang belum saya ada yang belum saya kasih disini ada yang belum saya belum saya benar ya disini kita atur sebenarnya untuk ini ya dari splash digi kan dari awalnya splash ya splash itu awalnya itu keregister dulu aja sebenarnya ya splash ya di mana splash splash itu main review ke ini aja register jadi pertama kali itu ngarahnya kesitu ini kita close aja kita bakalin aja set tunggu lagi udah berhasil udah terusnya udah terus otentikasinya segini metodenya aman udah di enable juga terus ininya Firebase-nya udah diaktifin dong harusnya oh belum ya ini perlu kita aktifin untuk otentikasi kita diaktifin kita diaktifin kita diaktifin kita coba dulu kita lihat ini kita mulai ulang disini kita masuk ke emailnya passwordnya misalkan kita klik kita coba kita coba nah ini udah ada nih ini berarti udah berhasil nih satu lagi di client store nah ini udah buat juga nih email dan passwordnya jadi udah berhasil oke teman-teman mungkin untuk registrasinya cukup sekian mudah-mudahan teman-teman bisa narik ilmu yang bermanfaat lah ya dari video ini untuk loginnya di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati